Oke teman-teman selamat datang di channel ini kembali lagi bersama saya Chandra Putra Kali ini kita akan mengulas singkat tentang Siba ya Ada beberapa berita menarik yang perlu kita ulas Dan disini lumayan urgent ya teman-teman Soalnya ini menyangkut masalah kelangsungan Siba sendiri ya Tapi terlebih dahulu kita gak bad newsnya dulu ya Tapi kita ulas good newsnya dulu terlebih dahulu Seperti yang kita lihat disini untuk Siba Army bertambah ya Kemarin 50.000 sekarang sudah 52.000 Dan itu menandakan ada penambahan sekitar 2.000 lebih ya Ini teman-teman kita lihat para paus keluar masuk Bahkan ini yang lebih terparah teman-teman Ini yang lebih terparah jika kita lihat Banyak yang keluar teman-teman Tapi gak masalah sih dia keluar terserah ya Ini menandakan kalau mereka ini scalper bukan seorang investor ya Dan juga kita lihat juga pemilik coin dominasi terbanyak juga masih bertahan ya Mereka ini gak keluar-keluar Ini teman-teman berarti kemarin benar teman-teman Setiap ada cukung yang besar yang mendominasi hingga sampai 1% Ataupun 0,50% itu udah masuk daftar sini 0,50% udah masuk ya teman-teman Daftar 20 orang terkaya pemegang token Siba Ini adalah cukung-cukung seperti Gimli ya Seperti paus taus yang suka mengoleksi coin-coin micin Terutama di keadaan deep seperti ini ya Kemarin kan gak ada kan Kalau teman-teman ingat ini gak ada tulisan hooknya teman-teman Ini ada hook 1, hook 2 pastinya kan Maka dia memberi ada 2 Ada hook 2 seperti ini berarti ada hook 1 Tapi yang pastinya dia gak di Siba Gak di token Siba yang pastinya di token-token micin lainnya Ataupun di token micin premium lainnya Teman-teman lihat ini out semua teman-teman Pada keluar-keluar-keluar-keluar Terserah Mungkin ini juga salah satu yang menyebabkan Siba semakin longsor ya Jika kita lihat secara candle Ini agak lumayan gawat teman-teman Tapi gak tahu soalnya kita lihat masih sideways Masih ngambang kan Masih belum ada kejelasan Ini sekaligus ya teman-teman Ini sekaligus bad newsnya dan good newsnya Jika kita lihat secara bad newsnya dulu Ada lagi teman-teman Good newsnya udah kan Siba armynya bertambah Semakin deep semakin bertambah Kalau bad newsnya ini teman-teman Kok bisa hilang maksimal supplynya teman-teman Total maksimal supplynya ini Setara dengan total supply yang beredar teman-teman Yaitu 1 kudralion kan Sementara ketika sudah di burn Lihat teman-teman Teman-teman lihat ini Total supply sudah berkurang Apakah ini ada maintain sendiri Dari maintain daripada developer Ataupun pengembang Siba Inus sendiri Sehingga bisa mengubah ini ya Kita kurang tahu juga ya teman-teman Untuk sejauh ini saya belum bisa mendapatkan informasi Untuk teman-teman yang sudah mendapat informasi Boleh ya Kasih informasi ataupun link informasinya Di kolom komentar Sehingga kita bisa mengetahui Fakta yang validnya ya Karena ini agak lumayan urgent teman-teman Jika maksimal supplynya Nanti jatuhnya kayak Yang satu itu teman-teman Gugok yang satu itu Teman-teman tahulah itu Lalu gak ada maksimal supply Nanti inflasi dong Udah lah kita mengharapkan burn besar-besaran Tapi kalau di burn pun Jika total maksimal supplynya Gak ada batasannya Sama aja Gak usah di burn ya Buat apa di burn kan Kan begitu Tapi kita gak tahu nanti Kedepannya kita pasti ada informasi Mengenai ini Karena kita lihat Total supply kemarin Satu quadralion Walaupun sudah di burn Itu informasinya Tetap masih ada disini ya Ataukah kurang update Ini si coin market cap Tapi saya juga belum cek itu Di coin gecko Apakah ini sama Karena ini berbahaya teman-teman Bahkan Ini bertentangan dengan Misi dan visi Cryptocurrency sendiri ya Kok gak ada total Total maksimal supply Jadi inflasi dong Nanti nyetak Seenaknya kan Begitu Cuma aja Kalau total maksimal supplynya Gak dibatasi kan Di burn pun Maksimal supplynya Tetap ada aja kan Begitu dia Untuk itu ya teman-teman Sekaligus aja ya Singkat saja Oke teman-teman Itu aja ya Info singkat kita Bad news dan good newsnya Tentang si bahwa Tapi ini Sebenarnya Bukan ada indikasi food ya Itu food itu Lupakan teman-teman Gak ada istilah food teman-teman Kalau teman-teman Udah dewasa Udah bijak dalam Apa ya Mendalami dunia Cryptocurrency ini Gak ada food teman-teman Sekelas CNBC aja Itu gak mempan Untuk nge-food itu Bitcoin Sekelas Papa Elon aja Gak mempan itu Sekarang Kalau dia emang mau nge-food lagi Gak mempan teman-teman Itu market capnya Sudah besar sekali Dan gak apalagi Kita yang masih Seribu 10.000 100.000 Subscribers itu Udah lah Lupa kan itu Gak ada itu Oke teman-teman Terima kasih ya Untuk teman-teman yang baru mampir Di channel ini Jangan lupa terus dukung Bye